Halo guys, kali ini kita akan membahas salah satu HP Oppo terbaru yang memiliki spek dewa yang baru saja diresmikan ke pasar Indonesia pada tanggal 28 Juni 2024 kemarin dan merupakan HP penerus dari Oppo A2 Pro 5Z generasi sebelumnya Sebagai seri baru yang masuk resmi ke Indonesia, Oppo A3 Pro menawarkan performa jauh lebih baik dibandingkan Oppo seri A yang telah dijual resmi ke pasar Indonesia seperti menggunakan chipset baru yang cukup powerful, dibekali RAM besar 8GB, per 256GB, serta masih banyak keunggulan menarik lainnya Inilah spasifikasi dan harga dari Oppo A3 Pro 5Z Dari segi desain Oppo A3 Pro 5Z, tampil dengan desain rangka tengah yang mengkilap di bagian belakang Terdapat juga modul kamera berbentuk persegi panjang yang terlihat cukup elegan meski masih menggunakan material plastik Pasalnya Oppo A3 Pro memiliki bodi yang cukup tipis dengan ketebalan 7,68mm saja dengan berat 186 gram saja Dan menariknya, bodi Oppo A3 Pro juga dirancang tahan benturan tingkat militer yang membuat ponsel ini sangat kuat karena diklaim dapat menahan kerusakan 360 derajat Pada bagian layar, Oppo A3 Pro mengusung layar IPS LCD berukuran 6,67 inci dengan kecepatan nifra serat 120Hz yang sayangnya masih beresolusi HD+, atau 720p saja serta layar tersebut memiliki tingkat kecerahan hingga 1000 nit dan sudah dilindungi lapisan panda glass Selain itu, layar Oppo A3 Pro tetap super responsif meski digunakan dalam keadaan tangan kita basah ataupun layar ponsel tersebut terkena cipratan air Salah satu paling menarik dari ponsel ini adalah dari segi performanya Pasalnya Oppo A3 Pro telah mengandalkan chipset terbaru dari Mediatek yakni Dimensity 6300 dengan fabrikasi 6nm dengan kecepatan Octa-Core 2,4 GHz Dari segi penyimpanan, Oppo A3 Pro 5Z dibekali RAM 8GB model LPD-L4X dengan memori internal 256GB berjenis WFS 2.2 serta penyimpanan tersebut dibekali fitur RAM tambahan hingga 8GB dan masih tersedia slot microSD hingga 1TB namun dengan slot hybrid saja Dari segi baterai, Oppo A3 Pro telah mendukung pengisian cepat berdaya 45W dengan baterai 5100mAh melalui USB Type-C yang diklaim mampu mengisi daya hingga 50% dalam waktu 30 menit saja dan kesehatan baterai tersebut diklaim dapat berdahan selama 4 tahun Dari segi kamera, Oppo A3 Pro dibekali 2 kamera belakang saja dengan resolusi 50MP lensa utama plus 2MP lensa potret dan kamera tersebut telah dilengkapi LED Flash dan mampu merekam video di resolusi 1080p di 60fps sementara selfie-nya 8MP yang juga mampu merekam video selfie di resolusi 1080p di 30fps Untuk sistem operasinya, Oppo A3 Pro telah menggunakan OS Android 14 terbaru dengan antarmuka color OS 14 Untuk dari segi fitur dan kelengkapannya Oppo A3 Pro sudah dilengkapi fitur NFC 360 derajat Ada ranting IP54 yang tahan terhadap debu hingga percikan air dan mengadopsi sensor sejari di samping untuk sistem keamanannya Selain itu, Oppo A3 Pro masih ada lubang jack audio 3,5mm dan koneksinya sudah 5Z Namun sayangnya speaker yang digunakan oleh ponsel ini masih mono dengan volume hingga 300% dan gyro-nya masih virtual saja Untuk harganya, Oppo A3 Pro dibanderol dengan harga resmi Rp 3,9.099.000 dan terdapat 2 pilihan warna yakni Monolight Purple dan Starry Black Dan kesimpulan saya, secara performa Oppo A3 Pro ini cukup menarik karena mengandalkan chipset Dimensity 6300 yang cukup kencang di kelas harganya dan mempunyai ketahanan tingkat militer yang membuat bodi ponsel ini tahan banting Namun sayangnya, meski mempunyai performa kencang dan dubariliti yang baik Oppo A3 Pro juga mempunyai beberapa kekurangan yakni masih menggunakan layar IPS LCD dengan resolusi HD Plus saja Resolusi kamera yang tergolong biasa saja karena belum ada OIS dan tidak ada kamera ultrawide serta speaker yang digunakan masih mono hingga gyro-nya masih virtual saja Jadi untuk harga 4 juta rupiah menurut saya ponsel ini agak nanggung ya guys Mending nambah dikit untuk membeli Oppo Reno 11 F5Z yang menawarkan spek jauh lebih menarik Itu saja informasi mengenai spekjasi dan harga dari Oppo A3 Pro 5Z Bagi kalian yang tertarik untuk membeli ponsel Oppo terbaru atau ingin melihat harga terbarunya bisa juga kalian klik link pada deskripsi atau di bawah ya guys Serta admin ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini dan juga mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh